Di belakang saya ini merupakan koleksi dari bonsai kelapa yang masih dalam perawatan Ini masih dalam tahap pembentukan bonsai kelapa tersebut Oke kawan-kawan Niti Science Sobat Bonsai Kelapa Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pemendekan tangkai daun kelapa Ketemu lagi kita membahas tentang bonsai kelapa Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses awal pembuatan bonsai kelapa ini Lanjutkan dengan bagaimana cara kita mendapatkan bonsai kelapa dengan menggunakan buahnya sebagai potnya Bagaimana caranya membuat agar bonsai kita tersebut tetap kerdil Jika kita biarkan dia akan kembali daunnya tersebut memiliki pelepah yang panjang Sehingga kesannya bonsainya itu hilang Jadi hanya kelihatan seperti bibit kelapa yang digumpukan di atas pot Bagaimana perawatannya agar bonsai kita itu tetap eksotis Nah seperti ini Ini salah satu bentuk dari bonsai kelapa yang sudah dikerdilkan Cukup berat Jadi saya agak menahannya seperti ini Nah ini kita lihat kan daunnya pendek ya Daunnya tetap pendek dan tidak panjang Begitu juga dengan bonsai saya yang satu ini Ini dulu sebenarnya pelepahnya ini panjang Namun telah nahan kita pendekkan sehingga dia seperti ini Sudah mulai mendek dan nanti lebih lanjutnya kita dengan treatment berikutnya Dia akan tetap pendek dan bahkan dia bisa seperti ini Membuat bonsai kita ini tetap seperti ini Jadi kita cukup membuang tutup pelepahnya saja Sehingga saat muncul tunas baru Tutup pelepahnya tadi sudah tidak ada Dia langsung keluar Kalau seandainya tutup pelepahnya masih ada Dia akan tangkai-tangkai yang tersebut akan memanjang Sehingga daunnya tersebut akan kelihatan panjang Untuk melakukan treatment tersebut Jadi kita hanya membutuhkan yaitu pisau Usahakan pisaunya itu pisau yang tipis dan tajam Kalau saya gunakan pisau cutter disini Nah usahakan cutter pisaunya itu pisau yang baru Nah untuk bonsai kelapa ini Sebelumnya pernah kita membahasnya bahwa Untuk bonsai itu tergantung seni diri kita masing-masing Seni yang ada di diri kita masing-masing Kita pengennya seperti apa Kreatifitas kita seperti apa Nah seperti ini Maaf ini masih dalam tahap membuat Nah ini Nah ini Ini adalah salah satu bentuk bonsai kelapa Dimana nanti Dia akan melengkung Dia akan tumbuh melengkung seperti ini Dan daunnya nanti juga akan melengkung tumbuhnya Nah kita lihat batoknya Kenapa saya tutup tadi dengan Dengan sabut kelapa ini Nah ini seperti yang video di awal saya sampaikan Bahwa jika tidak ditutup dengan sabut Batoknya akan becah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Bahwa untuk menonton! Ini kan daunnya agar tetap kerdil Tetap pendek tangkainya tersebut Kita harus membuang penutup dari tangkai daun ini Jadi ini sebenarnya adalah pelebaran dari 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 ini panjang jadi kita harus membuang dulu penutup pelepah ini jadi untuk membuangnya cukup mudah sebenarnya kita menggunakan pisau cutter yang tajam atau sekurang-kurangnya ujungnya yang runcing jadi ujungnya yang runcing ini kita tarik ke bawah jadi kita sayat seperti ini hati-hati melakukannya jangan sampai nanti kenap tunas yang baru nah ini adalah penutup pelepah tersebut jadi penutupnya ini kita kita buang oke jadi kita biarkan saja seperti ini tidak perlu dilepaskan cukup ditore dan ditarik saja biasanya kalau dilepaskan itu bisa saja nanti muncul kumbang nah kumbang itu nanti akan memakan tunas dari bonsai kita ini apalagi kalau tunasnya nanti sempat luka oleh pisau yang kita gunakan jadi kita biarkan saja jadi ini tunas baru ini dia akan langsung tangkai daunnya memendek karena dia sudah kita buka seperti ini nah pada kelapa ini pada bonsai ini bisa kita lihat yang saya maksudkan tadi inilah dia ini dia yang saya buang pada video pertama tadi ini dia penutup dari pelepahnya ini ini harus kita buang hati-hati nah ini harus kita buang nah inilah nanti kalau ini sudah kita buang jadi tangkai dari daun ini akan memendek nah ini satu lagi yang di dalamnya kita harus buang juga jadi setiap ada penutup pelepah yang sudah kelihatan itu harus kita buang nah biasanya ini kurang lebih sekali dua minggu itu harus diperhatikan karena sekali dua minggu itu sudah kelihatan penutup pelepah yang baru akan muncul oke ini sudah kita biarkan saja nanti dia akan mengering dengan sendirinya nah pada bonsai yang ini kita lihat nah ini dia ini contoh lagi saya lihatkan ke kawan-kawan di desain semua ini bukan kurang fokusnya nah ini dia ini yang harus kita buang itu nah ini adalah penutup pelepah yang harus kita buang maaf ya pisaunya sudah sangat jelek sekali sebaiknya ini menggunakan pisau yang baru ya yang bagus nah itu dia nah ini harus kita buka jangan hanya bagian sisi kirinya saja ya bagian kanannya juga kita harus melepaskannya kiri bagian sisi kiri dan sisi kanannya oke oke sudah nah kita biarkan begitu saja nanti tangkai daunnya ini akan memendek ini panjang sekali ya ini saya ambil dulu ini panjang tangkai daunnya ini bisa sampai 50 cm ini dulu karena ini saya ambil di tergantung ya tergantung di atas batang duku ini sudah saya mulai dikerdilkan dan ini sudah mulai memendek tangkai daunnya dan nanti kita harapkan bisa jadi seperti ini memiliki tangkai daun yang sangat pendek ini tangkai daunnya sudah pendek kita lihat dari sisi kita lihat dari sisi lainnya nah ini dia ini kita lihat tangkainya sudah pendek nah kawan-kawan desain itulah cara sederhana untuk memendekkan tangkai dari bonsai kelapa kita selamat mencoba karena ini sangat mudah sekali untuk dilakukan di rumah semoga sukses dan bisa membuat bonsai kelapa yang unik dan sesuai dengan yang dinyati oleh para kolektor bonsai kelapa selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba